Intro Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Polres Batubara bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Elemen Masyarakat menggelar kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan di tempat pembuangan akhir Dusun Ladang Baru, Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Menurut data dari Dinas Kebersihan, setiap harinya ada 176 meter kubik sampah, namun yang bisa diangkut ke tempat pembuangan akhir hanya 138 meter kubik sampah saja. Kapolres Batubara AKBP Robin di Simatupang terlihat gembira dapat bertemu dengan para pemulung, para pahlawan kebersihan. Kapolres Batubara yang didampingi Ibu TPPKK Batubara menyerahkan seperangkat alat kebersihan kepada pasukan biru yang bertugas menjaga kebersihan di sepanjang jalan lintas Sumatera. Selain itu, secara bersama elemen masyarakat juga turut menanam pohon di lokasi tempat pembuangan akhir untuk menghijauan dan sebagai bentuk wujud kepedulian dalam pelestarian lingkungan. Menurut Kapolres, momentum yang perlu diambil adalah agar seluruh masyarakat Kabupaten Batubara peduli dengan sampah, karena masalah sampah kalau tak diperhatikan dapat menjadi sumber penyakit. Pertanyaan acara peringatan hari sampah nasional ya, hari petugas sampah nasional yang diadakan di tempat pembuangan akhir, yaitu di desa Pasar Lapan ya, jamatan air putih ya, Kabupaten Batubara. Nah, di sini momen kita untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Batubara untuk peduli terhadap sampah ya, dimulai dari sampah rumah tangga, kemudian sampah-sampah lingkungan. Nah, ini apabila sampah-sampah ini ya, kita kelola dengan baik, mulai dari pengumpulan, kemudian sampai kepada pembuangannya, atau di daur ulang, nah tentunya sampah ini tidak akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Nah, untuk momen ini nanti kita bekerjasama dengan Pemkap Batubara ya, di sana akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan masyarakat yang menghasilkan sampah seperti sampah basah, sampah kering, ya plastik. Nah, ini nanti oleh rekan-rekan kita dari Pemkap akan milah-milah ya, mana yang bisa di daur ulang, di daur ulang. Sebenarnya sampah ini bisa jadi malapetaka, juga bisa jadi positif terhadap perekonomian. Seperti sampah-sampah basah, itu bisa dibuat menjadi semacam buku kompos. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.